hai hai Selamat datang di channel YouTube Mary Selfie Kitchen kali ini aku mau buat onde-onde ini onde-ondenya aku bikin dua versi ada yang besar ada yang kecil ini di luarnya crunchy di dalamnya lembut banget ini aku isi dengan kacang hijau kupas ya ini teman-teman kalian bisa ngeliat teksturnya lembut di dalamnya diluarnya crunchy ini enak banget teman-teman dan buatnya gampang banget ini yang kecilnya crunchy ya mau tahu cara buatnya tonton terus channel YouTube Mary Selfie Kitchen jangan lupa subscribe like comment and share ya Hai guys jangan lupa coklat 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 masih ini aku halusin kacang hijau kupas dengan gula keterangan lengkapnya ada di deskripsi ya ini aku halus ini pakai blender kalau teman-teman mau diulek boleh terserah teman-teman ya untuk menghalus ini pakai apa kalau sudah halus kita mau bulat-bulatkan sesuai selera aja ukurannya mau dibuat besar atau kecil ini dia yang sudah dibulat-bulat nah untuk bahan kulitnya ini ada tepung ketan ya dicampur dengan kentang yang sudah aku rebus kita harus haluskan ini pertamanya aku menghalusin pakai garpu tapi ternyata susah ya temen-temen takutnya nanti masih ada kentang yang bergerindil gitu jadi aku haluskan pakai tangan tapi teman-teman kalau mau ngalusin pakai tangan pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman langsung aja kita lumat-lumat si tepung dengan si kentangnya pastikan si kentang benar-benar terlumat halus ya kalau kentang dengan tepungnya sudah tercampur rata dan kentangnya benar-benar halus kita masukin aja aja gula dengan garam kita aduk bentar ya supaya tercampur rata terus kita masukin air panas air yang benar-benar panas jangan sampai airnya dingin karena nanti dia jadinya mentah gitu nah ini kita aduk-aduk dulu aku pakai garpu yang tadi karena kan masih panas ya kalau dirasa tepungnya sudah enggak panas sekiranya bisa dipegang langsung aja kita ulen pakai tangan sampai benar-benar kalis seperti ini ya sebelum mencetak pastikan tangan sudah dilumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket kalau sudah semua kita mulai membentuk ini kita bulat-bulatkan ini aku buat yang besarnya dulu mau buat yang besar atau yang kecil sama aja cara buatnya tinggal ukurannya aja yang dirubah nah kalau sudah dibulat-bulatkan langsung aja teman-teman gelindingkan di wijennya jangan dibiarkan kalau dibiarkan nanti dia kering tapi kalau teman-teman mau ngebiarkan dulu juga enggak apa-apa kalau udah kering teman-teman bisa cemplungin dulu ke air baru dicemplungin lagi ke guling-guling ke wijen kalau ukurannya teman-teman mau ditimbang dulu juga boleh ini aku enggak timbang aku pakai seperlunya aja gitu karena kan ini aku mau contohin ke teman-teman cara buatnya ya jadi kalau masalah ukuran teman-teman bebas nah ini dia caranya kalau kita mau celupkan dulu ke air lakukan terus sampai adonan habis ya teman-teman selesai kita membulat-bulatkan waktunya kita menggoreng ya teman-teman kalau ngoreng apinya jangan terlalu besar terlalu kecil juga jangan api sedang aja dan minyak jangan pas udah panas baru dimasukin ini minyaknya masih dingin ya termasuk dingin dan jangan dibolak-balik-balik terus nanti dia malah rontok-rontokkan pastikan aja si kuenya enggak enggak saling nempel banget gitu biar bisa berkembang nah ini dia sudah kuning kecoklatan ya sudah bagus warnanya waktunya kita angkat hai guys jangan lupa coklat 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 ini dia hasilnya teman-teman sudah mateng yang kecilnya juga sudah aku buat yang kecilnya enggak aku review karena kan sama aja buatnya ya cuma ukurannya aja yang beda nah ini mau kita belah ya dulu kita lihat dulu dalamnya gimana nah ini dia dalamnya kopong ya bagus hasilnya bagus lembut diluarnya crunchy untuk isiannya teman-teman boleh disesuaikan dengan selera aja boleh diisi kacang yang hijau coklat atau keju nah ini kita mau coba yang kecil crunchy atau enggak bisa dilihat ya teman-teman ya hasilnya oke ya crunchingnya terima kasih teman-teman sudah nonton channel YouTube Mary selfie kitchen jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube Mary selfie kitchen dan pantengin terus video-video terbaru dari kami terima kasih